Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Pangsit goreng legino Ini pangsit yang lagi viral Caranya sangat mudah Dan gampang Saya videoin Tonton terus videonya sampai selesai Nah ini yang saya siapkan Yang pertama untuk pangsit Dan isiannya Ini ada kulit pangsit Secukupnya Dan ini ada ayam Daging ayam 150 gram Lalu 1 sendok penuh Tepung tapioca 1 butir putih telur 1 siung bawang putih Dan bumbunya Ini ada 1.4 sendok teh Lada bubuk, setengah sendok teh garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk Gula pasir Minyak wijen dan kecap asin Nah ini saya akan Campur semua bahan Jadi satu Dan saya akan Haluskan pakai chopper Ini saya masukkan Daging ayamnya Lalu 1 butir putih telurnya 1 siung bawang putih 1 sendok makan penuh Tepung tapioca Atau tepung kanji Lalu ini minyak wijen Semua bumbu Saya masukkan Jadi satu Kaldu bubuk Garam Lada bubuk gula pasir Dan kecap asin Lalu saya akan Tutup Ini tinggal Ditekan-tekan Aja ya Bu Selanjutnya Nah ini sudah cukup Kita lihat Wow Seperti ini Hasilnya Lembut Benar-benar Dicampur Lalu saya akan Sisihkan Pisaunya Punya chopper CH200 Seperti ini Mudah sekali Sangat membantu Sekali Kita bikin Masakan Dan kue Juga bisa ya Bunda Pelumat yang Sangat cepat Dan praktis Ya Nah seperti ini Bunda Hasilnya Lembut Sekali Nah selanjutnya Kulit pangkutnya Ini Sudah siap Untuk diisi Ya bunda Saya ambil Satu lembar Kulit pangsit Saya masukkan Isiannya Di tengahnya Ya Seperti ini Lalu Pinggir-pinggirnya Saya kasih Air Untuk melekatkan Kulit pangsitnya Lalu Ini Dilipat Seperti ini Ya Setelah dilipat Ini saya akan Lipat kembali Ke sisi-sisi Sebelah Dan sebelahnya Saya akan Kasih Air lagi Nah seperti ini Ya bunda Untuk Bentuk Pangsitnya Secara bunda Bisa dibentuk Yang lain ya Tidak harus Seperti ini Kalau bunda Ada putih telur Bisa juga Ini dilekatkan Dengan putih telur Saya basahi Dengan air Kembali Seterusnya Seperti ini ya bunda Lakukan sampai Semua habis Terbentuk Nah ini Kulit pangsitnya Sudah saya isi Dengan Isian ayamnya Tadi ya Lalu Ini akan Saya rebus Nah ini Air rebusannya Sudah mendidih Dan sudah Saya tambahkan Satu sendok Makan Minyak sayur Biar nanti Pangsitnya Tidak saling Nempel Ini saya Masukkan Dan ini Direbus Selama 8 menit Sampai matang Nah ini Pangsitnya Sudah matang Selanjutnya Saya akan Tiriskan Ini ya bunda Nah selanjutnya Untuk sayurannya Sudah saya siapkan Ini ada Sawi hijau Dan kol Dan serta Toge ya Dan saya pakai Sosis Dan untuk bumbunya Ini ada Kecap asin Lada bubuk Kaldu bubuk Garam Kecap manis Satu siung bawang putih Yang saya tumbuk kasar Seperti ini Dan untuk rasa pedasnya Saya pakai Bun cabai Nah sekarang Saya akan Mulai Masak Pangsit gorengnya Nah ini tempat Masaknya Sudah siap Saya kasih Minyak goreng Sekitar 2 sendok makan Ini saya Tambahkan lagi Satu butir telur Ya bunda Ini telurnya Saya kocok lepas dulu Setelah minyaknya Panas Ini bawang putihnya Saya masukkan Dan ini Disumit Selebih dahulu Setelah Belang putihnya Harum Sedikit kecoklatan Saya akan Masukkan Satu butir Kocokan telur Tadi ya Saya biarkan Sebentar Lalu diari-ari Seperti ini Selanjutnya Sosis Saya masukkan Ini Ditumis Sebentar Nah ini Sosisnya Sudah kelihatan Nampak Matang ya Selanjutnya Bumbunya ini Saya akan Masukkan Semua Dan saya akan Tambahkan Sawi Hijau Semua sayurannya Masuk ya Kol Dan toge Ini ditumis Serta ini Pangsep yang Sudah direbus Tadi Saya akan Masukkan Dan ini Ditumis-tumis Dengan api sedang Aja ya Saya tambahkan Kecap asin Kecap manis Nah 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 Selanjutnya Saya tambahkan Bon cabai ya Biar Rasanya Ada pedas-pedasnya Ini ditumis Ini ditumis Sebentar aja Ya Biar Sayurannya Itu Masih Segar Setengah matang Itu Kayaknya Masuk kurang ya Bencabainya Saya tambahkan Lagi Kurang Itu Banyak yang keluar Ini ditumis Sebentar lagi ya Nah Seperti ini aja ya Bunda Ini udah Matang Sudah sekali kan Bunda Kita bikin Di rumah sendiri ya Seperti ini Saya akan matikan Nah Seperti ini Bunda Tangsit Gorengnya Siap untuk Disajikan ya Saya akan Pindahkan Ke piring saji Nah Ini Bunda Hasil Tangsit Goreng Legino Alamama Inna ya Seperti ini Ini mantap Sekali loh Bunda Meski Bikinan sendiri Bahan-bahannya Juga mudah Didapat ya Seperti ini Sayurannya Masih segar Ini Pangsitnya Saya akan Coba ya Seperti ini ya Bismillahirrohmanirrohim Mantap sekali Bunda Dengan isian Ayamnya Gumbunya Sangat Pas Silahkan Dicoba ya Bunda Terima kasih Udah selalu Nonton Video saya Jangan lupa Like dan subscribe Untuk Ikuti resep-resep Saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Foto Ini loh Mas Sapi Ini Uang Emang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih